Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pola hidup sehat atau yang sering disebut sebagai healthy lifestyle adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir resiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Pola hidup sehat setu tidak hanya tentang makanan-makanan bergizi dan olahraga, melainkan meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan kondisi fisik, mental, dan juga sosial. Memiliki proporsi badan ideal menjadi dabaan semua wanita di Indonesia. Seperti apa tips dan trik kesehatan hidup gaya sehat ala Indira Sudiro, putri Indonesia pertama kali di Indonesia tahun 1992. Bersama saya saat ini Indira Sudiro, kita akan membahasnya lebih lanjut. Salam sehat Mbak Indira, apa kabar? Salam sehat luar biasa, bugar selalu ya Mbak Indira. Aduh, Alhamdulillah. Mbak Indira, sosok seorang putri Indonesia pertama di Indonesia. Iya, siapa yang tidak tahu? Indira Sudiro. Yang belum lahir nggak tahu? Yang belum lahir belum tahu, tapi dengan kesibukan yang luar biasa, dengan gaya hidup yang memang menjadi healthy lifestyle-nya Mbak Indira ya. Apa sih tips dan trik menjaga kesehatan dan itu sudah menjadi gaya hidupnya Mbak Indira? Nah, kalau bicara tips dan trik sini, ini gampang-gampang susah nih Mbak. Oke, karena gini, kalau saya bilang ada tips yang saya rasa cocok untuk diri saya belum tentu cocok untuk orang lain. Tapi kalau bicara trik, banyak trik-nya. Oke, seperti apa trik? Akhirnya, ya bisa dibilang Mbak Indira kesibukan banyak, olahraga makin kencang. Makanan sehatnya itu sudah jadi habit kehidupan sejak dini ya yang saya tahu. Nah, seperti apa trik-nya Mbak? Contoh ya, kalau kita bicara makanan. Makan itu selain untuk satu, kita harus kenyang ceritanya ya, harus cukup lah. Walaupun kita sebaiknya berhenti makan seluruhnya, itu pasti. Kedua, harus menutrisikan. Nah, untuk menutrisi itu kita harus tahu apa sih kebutuhan badan kita, ya kan? Begitu kita sudah tahu, kita bisa pilih yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Terus kalau ada orang bilang, ya saya butuh karbohidrat, tapi kalau saya makan nasi, kan jadi gemuk. Karbohidrat kan nggak harus lahir nasi putih. Ada trik saya bisa diganti dengan karbohidrat lain yang lebih kompleks, yang mungkin jumlah kalorinya lebih kecil, tapi manfaatnya lebih banyak. Itu salah satu trik ya. Jadi bisa disikapi lah, kalau untuk memilih makanan. Harus menyikapi dan harus jeli ya yang tentunya Mbak. Mbak, menjadi putri Indonesia, ini kan pasti ada beban lah ya. Tersendiri nggak sih buat sosok Indira Sudiro? Satu, menjaga lifestyle hidup sehat. Menjaga apa ya, menjaga semua baik itu apa namanya penampilan tentunya. Terus juga menjaga apa yang sudah menjadi komitmen Mbak Indira untuk dipercaya menjadi amanah sebagai putri Indonesia itu seperti apa Mbak Indira? Saya sih menyikapinya tidak jadi beban ya Mbak. Karena ketika sesuatu kita rasakan menjadi beban, itu akan memberatkan, namanya juga beban kan ya. Jadi saya menjalannya dengan dalam tanda kutip apa adanya. Saya berusaha untuk menjaga gaya atau pola hidup saya seperti sebelumnya. Karena memang gaya hidup sehat itu sudah saya terapkan semenjak saya masih sangat muda. Yang sudah terbentuk ketika saya masih ya tinggal bersama orang tua. Tentunya kita kan faktor pendidikan dan orang tua itu sangat melentukan. Kebetulan saya latar belakang keluarga saya memang dokter yang paham sekali tentang arti kesehatan, pentingan kesehatan. Jadi kami memang membiasakan sejak masih muda untuk mencoba gaya hidup sehat. Dan itu kita, selalu kita lakukan artinya kita konsisten. Jadi ketika saya menjadi putri Indonesia sudah terbentuk pola hidup saya seperti begitu. Tapi memang tentu kita nggak bisa selalu 100% ya Mbak ya. Namanya juga manusia ada sibuk ini sebelum itu. Tapi harus dicari. Artinya jangan excuse terus. Ah saya sibuk saya nggak sempat. Ah saya kalau nggak makan nasi pusing. Itu excuse yang menurut saya mencari sesuatu yang permis sesifatnya untuk memaklumi diri sendiri. Alasan lah ya. Jadi kadang-kadang manusia kan gitu ya Mbak Kadana mencari sesuatu alasan untuk menghalalkan nggak apa-apa kok. Satu dua kali menjadi nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus akhirnya kita udah nggak bisa lagi commit terhadap gaya hidup kita yang harusnya lebih baik. Mbak Indira mengikuti ajang putri-putri ini juga cukup banyak ya. Selain putri Indonesia juga sempat ngikutin beberapa tahunnya Jakarta dan juga sempat ikut di Miss Indonesia. Nah hal itu kan memang bisa memperlihatkan bahwa sosok wanita itu memang harus menjaga semua dari hulu ke hilir lah ya. Dari body mind and soul nya juga. Terus juga interaksinya juga. Terus juga menjaga sirkel-sirkul lingkungan juga. Nah seperti apa karakter yang dimiliki seorang Mbak Indira ini akhirnya bisa memotivasi Mbak Indira. Karena tadi yang saya bilang tadi bahwa itu jangan menjadi beban itu sudah bisa menjadi suatu hidup yang bisa dinikmati dan bisa dibawa happy Mbak. Iya kamu kan harusnya kita tuh paling mengenali diri kita. Oke. Bener ya Mbak ya. Jadi ada orang yang mungkin merasa saya cukup kok gaya hidup sehat saya seperti ini. Saya cukup olahraga ternyata satu hari eh satu minggu satu kali. Saya cukup kok dengan diet saja makannya nggak usah gimana-gimana pokoknya diet saya nggak makan nasinya. Kembali lagi ke masing-masing karakter orang. Tetapi kalau saya Mbak kuncinya di saya tuh balance seimbang. Karena kita untuk menjadi tanda kutip hidup sehat itu nggak cuma bisa dari makan saja, cukup lah diet, olahraga saja tidak. Itu semua harus balance gitu. Dan setiap orang tentu punya standar balance yang berbeda. Oke. Walaupun ada takaran misalnya olahraga sebaiknya satu minggu dilakukan minimal tiga kali. Misalnya seperti itu baru ada manfaatnya. Jadi kalau saya dibilang bagaimana dengan karakter saya. Saya kebetulan karena tadi saya bilang ya Mbak sudah terbentuk karakter saya dengan gaya hidup seperti itu dari masih muda. Masih kecil ya. Ya jadi itu sudah kayak orang makan minum saja Mbak saya. Hari-hari yang saya lakukan adalah setiap hari olahraga. Jadi minimal satu minggu saya berolahraga 4 sampai 5 kali. Kayak gitu. Contohnya. Makan pun orang bilang kamu jaga makan. Saya tidak jaga makan tapi saya memilih apa yang saya makan. Kan kita bisa pilih apa yang mau kita makan. Dan itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh badan kita ya. Betul. Dan yang pasti tidak mengurangi jumlah nutrisinya gitu. Karena kalau kita bicara diet, banyak orang yang akhirnya diet menjadi frustrasi Mbak. Justru akan menjadi penyakit baru kan akhirnya. Betul. Saya kan tidak mungkin setiap hari saya tidak boleh makan nasi terus selama sekian tahun kan tidak mungkin ya Mbak. Jadi harus disikapi di akal-akal tadi itu trik. Di balance ya. Kuncinya seimbang. Mbak, perempuan identik dengan pengen proporsi badan yang ideal gitu. Tapi kan tidak semua perempuan sama gitu. Apa trik dari seorang Indira? Kalau bisa lihat ya tidak saya bisa pungkiri bahwa Indira itu punya proporsi badan yang luar biasa. Masya Allah. Dengan usia yang bisa dibilang 50 tahun tapi masih tetap bugar. Masya Allah. Badannya bisa proporsinya luar biasa. Nah ini kan gak gampang ya Mbak. Nah apa sih biar kepercayaan para wanita-wanita di Indonesia itu tetap ada. Itu tuh bukan masalah proporsi. Kalau Tuhan sudah kasih kamu yang seperti ini, kamu harus jaga dan rawat. Nah seperti apa Mbak Idira melingatnya? Ingat tadi saya bilang di awal, excuse. Nah ini satu kelemahannya. Terutama perempuan ya. Sehingga kita perempuan nih Mbak, kan mengalami banyak fase dalam kehidupan. Lalu kita masih kecil, kemudian kita masuk fase gadis kita mengalami perubahan hormonal. Dari gadis kita menjadi wanita dewasa, perubahan hormonal lagi. Mereka dewasa menjadi seorang ibu, perubahan hormonal lagi. Dalam setiap kali perubahan itu tentu ada perubahan juga dalam badan kita, metabolism. Kita harus kenalin dulu nih, ya kan Mbak. Sudah kita kenalin gitu kan. Kita baru tahu nih, apa sih yang kita butuhkan ketika ada di fase itu. Satu, ketika kita sudah tahu, kita kan harusnya mencukupi. Yang kita butuhkan itu kita cukupi yang kita butuhkan. Berikutnya adalah, kita juga harus belajar untuk tidak terlalu banyak excuse. Contohnya, ketika saya menikah, punya anak, kemudian saya menjadi gemuk misalnya. Terus kita memaklumkan itu ya namanya juga udah punya anak, ya pasti gemuk dong. Apakah harus memaklumi itu? Saya tanya, kalau kita sudah punya, apakah harus gemuk? Harus gak Mbak? Enggak juga. Enggak, harus gak? Enggak harus kan. Bisa gak abis punya anak gak gemuk? Bisa. Bisa. Mau gak? Mau. Nah kalau untuk mau itu perlu komitmen gak? Perlu disiplin gak? Perlu disiplin gak? Perlu action gak? Oke. Jadi kalau saya selalu melihatnya gini. Sebenarnya saya kan melatih ya Mbak, melatih coaching untuk body wellness. Itu memang kebanyakan terutama perempuan itu senang banget excuse. Aduh aku gak sempet soalnya aku ngurus anak. Aduh aku gak sempet soalnya aku ngurus suami. Aku sibuk di dapur. Aku ini, ini, ini. Semua orang pasti sibuk dong Mbak. Apalagi kita perempuan tugas, kita bertumbuh gitu di rumah tangga, bekerja dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak mencari waktunya, tidak menyempatkan, tidak komit, gak akan pernah ketemu waktunya. Excuses itu yang permissive tadi saya belum memaklumi, itu akhirnya menjadi kebiasaan diteruskan jadi telanjur. Oke. Yaudah anak satu temuk ya biasa, anak dua ya enggak, namanya dua anak dua. Apakah harus? Tidak. Saya mau buktikan aja kepada banyak perempuan, terutama orang di luar sana. Dan Mbak Indira berhasil untuk menjaga komitmen itu? Saya buktikan bahwa kalau kamu punya komitmen disiplin persisten, pasti ada hasil ya. Disiplin dan konsisten. Harus. Pasti ada hasil. Enggak mungkin tidak ada hasil. Hasilnya setiap orang pasti berbeda. Enggak mungkin saya bisa seperti dia, dia seperti saya tidak. Tapi paling tidak ketika kita ada usaha, pasti ada hasil. Pasti. Mbak Indira, kesibukan Mbak Indira saat ini tentunya kan banyak aktiviti-aktiviti. Nah apa sih pesan-pesan untuk khususnya perempuan-perempuan untuk bisa menginspirasi? Bahwa apa yang dilakukan selama Mbak Indira dengan gaya hidup sehat, dengan kegiatan yang cukup padat, tapi itu bisa meminimal problem-problem solve ya. Yang tadi bilang, oh aku harus seperti ini, aku seperti itu. Nah seperti apa Mbak Indiranya? Kan sebetulnya gampang aja nih Mbak. Tadi ya kita udah bicara soal permisifnya perempuannya. Yang kedua, kita mau. Tadi saya bilang, mau gak? Mau. Ya kalau mau harus usaha. Gitu kan. Jadi kalau udah mindset kamu, saya mau, I want to do this. Usaha dong, jangan cuma mau, gak bisa usaha. Alasan, pasti ada alasan. Tapi kan kamu tahu bahwa kalau kita semua punya kesibukan, kita semua permisif gak akan pernah ada waktunya. Gaya hidup itu harus berimbang Mbak, balance. Apapun itu, sesibuk-sibuknya kamu, kamu juga harus punya waktu istirahat. Sediet-dietnya kamu, harus punya waktu untuk cheating juga makannya. Kamu manusia normal loh, gak bisa sepanjang usia kamu. Harus diikuti. Gak makan. Otau sepanjang usia, olahraga terus gak pakai istirahat juga gak bisa. Gitu kan manusia normal, saya olahraga seminggu empat, lima kali masih ada istirahat, seminggu dua kali gak olahraga. Makan, boleh gak makan gorengan? Boleh. Tapi seberapa makannya? Kapan makannya? Itu ada trik gitu. Bisa dipelajari sih, bisa dipelajari. Terakhir Mbak Indira. Apa pesan untuk perempuan-perempuan Indonesia untuk tetap beraktifitas, tetap menjaga kesehatan dan tentunya pola hidup ini, sehat ini sudah menjadi gaya hidup yang memang wajib dipiliki semua. Tidak hanya wanita ya, tapi juga untuk anak-anak muda sekarang. Seperti pesan-pesannya Mbak Indira. Terutama perempuan yang kita bicara, perempuan itu makhluk luar biasa. Pun tamu jawabnya juga luar biasa. Lebih dari laki-laki. Jadi kalau dibilang, kenapa lebih dari laki-laki? Oh iya, kita ibu rumah tangga, jangan underestimate. Ibu rumah tangga tuh bebannya luar biasa. Tugas otakannya luar biasa ya. Mbak tau ya. Jadi kalau kita tidak sehat, kita gak akan cukup kuat untuk menanggung semua beban tanggung jawab itu. Paling penting kita harus sehat dulu, diri kita dulu kita harus sehat. Sehat itu bukan hanya bicara soal badan, tapi sehat itu bicara soal spiritual, mental, itu harus sehat. Kalau ibunya sehat, pasti anak-anaknya akan terus dengan baik. Pasti suaminya juga terus dengan baik. Jadi nomor satu kita bicara soal perempuan. Tapi kepada semua maupun laki-laki, perempuan, hidup sehat itu yang utama. Mbak, kamu boleh punya segalanya tapi kalau kamu gak sehat, ada manfaatnya? Nothing ya. Tapi ketika kamu sehat, kamu gak punya apa-apa, kamu masih bisa bekerja berusaha untuk mencapai sesuatu, mencari sesuatu. Sehat itu yang utama. Dan sehat saja gak cukup. Harus sehat dan bukan. Sehat dan healthy and fit. Nah itu Mbak, maka aku bilang gaya hidup itu harus balance, balance lifestyle. Buat saya gak cukup healthy lifestyle. Harus balance lifestyle. Kuncinya? Balance. Oke. Terima kasih banyak Mbak Indira dengan obrolan lain hari ini. Semoga obrolan diri menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan di Indonesia dan juga untuk semua orang di Indonesia. Amin. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Indira Sudiro. Sampai jumpa.